Intro Selamat malam para netizen Walaupun kita berada, salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Menarik juga ternyata Tegas, PDP buka peluang Pecat Gibran Usai kumpulkan relawan demi Prabowo Sudah pasti, ada apa begitu ya Kok tiba-tiba Mau memecat begitu kan Pada hakikatnya, kalau memang Dia salah misalnya Sebenarnya kan dikena teguran Dan sebagainya, masa ya Sebagai ya, wali kota Solo Kemudian karena menyambut Sebagai seorang menteri, begitu kan Kenapa kok tiba-tiba mengatakan Bahwa ada peluang ya, pecat Gibran Begitukan, aneh begitu Seolah-olah PDP panik hari ini Begitu ya, apalagi misalnya Mas Gibran dipecat Misalnya, bahwa ini ada Kepanikan besar terhadap PDP, begitu Bisa saja di Jawa Tengah Ya, lumbungnya adalah Lumbung Pak Prabowo, begitu ya Jadi, menurut saya pribadi Bahkan kalau dipecat itu Tambah blunder, begitu ya Ini sangat disayangkan sekali Begitu ya, kepada PDP yang kemudian Ya, buka peluang pecat Gibran, usai kumpulkan delawan Demi Prabowo ya Sudah pasti, katanya begitu ya Tetapi, apakah ini benar atau tidak Mari kita baca terlebih dahulu Dan komentar-komentar netizen Seperti ini Ini komentar-komentar netizen ya Tegas PDP, buka peluang Pecat Gibran, usai kumpulkan delawan Demi Prabowo, sudah pasti Katanya begitu ya Nah kan, mulai cakar-cakaran Hati-hati, tanda-tanda Keruntuhan rezim penguasa Bisa saja seperti itu, begitu Karena masa seorang Wali kota Solo Ketemu dengan Pak Prabowo Dengan ketemu dengan yang lain Kan biasa, begitu kan Apalagi ketemu dengan Anies Baswedan Ketemu dengan Pak Ganjar Dan sebagainya, begitu kan Ya, inilah yang kemudian Kedekatan-kedekatan itu kan Tergantung individual masing-masing Begitu kan Ya, mungkin Ya, Pak Ganjar telurlu sombong Karena Jawa Tengah Mungkin lubungnya PDP Ya, Gibran tidak dihiraukan Di situ, bisa saja Seperti itu, begitu Bahkan udahlah Banyak gimmicknya Ngapain sih Di angkat berita Begituan PDP mah biasa strategi Ya, begitu Di Pilkada Ya Mungkin Gibran tahu Pencapresensi banjir Cuma tes the water Ya, karena bisa saja Nanti bakalan ada Prabowo-Puan Saat didaftarkan ke KPU Kalau Prabowo-Puan Itu sangat setuju sekali Begitu ya Dibandingkan dengan Kajak Pak Ganjar Begitu Karena apa? Karena ada Trasukarno di situ Itu sangat baik ya Lantas bagaimana Kalau Puan? Ya, bisa saja Itu terjadi Karena ini politik kita Dinamis begitu ya Udahlah Maafin Gibran Namanya juga Anak-anak Diajak kumpul-kumpul Ya seneng aja Maafkan toh Bukan kesalahan fatal Apalagi Bentar lagi Bapaknya pensiun Gue emang ya Kayak Yakin Mana berani PDP Bapaknya masih berkuasa Bisa dibalas Bapaknya Ini banyak sekali Pro dan kontra Begitu Jadi begini Dinasti politik Hari ini Ketuh Kalau dipertahankan Memang Ada yang gagal Dan ada yang sukses Begitu ya Karena pada hakikatnya Ini demokrasi kita Begitu kan Orang menganggap Bahwa ada dinasti Yang dibangun Terus kemudian Nerasi-nerasi Yang diberikan Kepada mereka Adalah bahwa Nerasi negatif Begitu Padahal Kalau melihat Dari dinasti Berbeda partai Tidak menjadi masalah Terus kemudian Sama partai Tidak menjadi masalah Karena pada hakikatnya Orang kan Inilah negara demokrasi Begitu ya Dulu juga Gajar digituin Gak diundang acara PDP Di Jawa Tengah Eh ujung-ujungnya Dijain Capres Sudahlah Lagu lama Di aresmen Ulang terus Ini banyak sekali Ya Bisa saja Seperti itu Begitu kan Ya Mungkin ini lagu Apa namanya Lagu-lagu lama Begitu Yang dimainkan Atau apa Begitu Bisa saja itu terjadi Kalau anaknya Dipecat Semoga bapaknya Mengundurkan diri Ya tidak mungkin PDP akan memecat itu Begitu kan Ya Dengan adanya Pak Jokowi Itu lebih kuat Daripada kader-kadernya Begitu ya Mana berani PDP Pecat Gibran Enggak takut ya Disaduk bapaknya Ini memang berani Ya Dipecat ya Gur Ya Gur Gur sih Gak yakin Gimik aja ini Ini banyak sekali ya Memang banyak Narasi-narasi Dan drama-drama Yang deminkan Pak Ganjar itu Tidak diundang Terus kemudian Tidak disambut Begitu kan Ya Tau-taunya kok dicapreskan Kan begitu Begitu Biasa saja itu terjadi Tetapi Mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Ya ini menarik Begitu Ya apakah ini benar Atau tidak Tidak tegas PDP Buka peluang Pecat Gibran Usai kumpulkan Delawan demi Prabowo Ya Sudah pasti Ini Saya kutip dari demokrasi Ya Politikus PDP Deddy Storus Menyinggung peluang Partainya Untuk memecat Gibran Raka Buming Raka Pasca Menemui Prabowo Subianto Dan menghimpun Delawan di Solo Ini kan Apa namanya Politikus Storus Ini kan banyak Muncul spekulasi Begitu kan Tetapi kan Melihat dari hal ini Mungkin ya Bisa saja Bisa dipercaya Dan tidak Begitu kan Menurut PDP Sejauh ini Partai akan melakukan Pertemuan dengan Gibran Hari ini Dalam rangka Mengkonfirmasi Pertemuan dengan Prabowo Tempo hari Deddy Storus Mengaku Tahu betul Pembicaraan telepon Antara sekjen PDP Hasto Kristianto Dengan Gibran Terkait Prabowo Lantaran ketika itu Berada di sebelah Elit partai tersebut Ya Mungkin Kalau panik Kalau apa Dan sebagainya Bisa saja Itu terjadi Begitu ya Kenapa sih Orang berkumpul Dengan si A, si B, dan si C Kok ada pembatasan Seperti itu Begitu ada apa Begitu kan Seharusnya tidak boleh Itu lakukan Begitu kan Karena ini kan Mungkin Gibran itu Bukan hanya Dengan siapa Tetapi dengan menteri Dengan yang lain Dengan Anies Baswedan Mungkin dengan Pak Gajar Itu kan hal yang biasa Begitu Lampas apa Pandangan Deddy Kalau Deddy sejauh ini Publik memang melihat Aksi Gibran Dan Kaisang Pengharap Nampak sudah Memberikan Sedikit sinyal dukungan Ke arah Prabowo Akan tetapi Pada dasarnya Hal itu dianggap Segedar gimmick Politik belaka Ya bisa saja Ada gimmick Dan sebagainya Begitu Ini kan sudah Dijelaskan Begitu Deddy meyakini Kalau Jokowi Dan keluarga Hingga Hingga Itu terjadi Demokrasi Sejarah 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 Dengan Prabowo Bagaimanapun Pak Prabowo Bagian dari Pemerintahan Dan juga Pasti punya Credo Untuk melanjutkan Apa yang dilakukan Oleh Pak Jokowi Kalau melihat Anak-anak Saya kira Gimick Politik Yang mereka Lakukan Masih Di dalam Hal yang Dimengerti Karena Sebenarnya Ini pertarungan Dalam satu Kubu Tetapi Pada akhirnya Itu akan Kembali Keril Yang sebenarnya Andai pun Sekarang ada Gimick Gimick Politik Silahkan Bisa saja Apa yang dilakukan Apa tangkapannya PDP Bakal Pecat Gibran Usai Temuan Prabowo Benarkah Seperti itu Dedy Kemudian Menyinggung Apa saja Gimick Yang dilakukan Anak-anak Jokowi Dalam hal Kontestasi Pilpres Di 2004 Mulai Dari Kaisang Yang menggunakan Kaos Bergambar Prabowo Subianto Dan viral Di media Sosial media Kaisang Kemudian Menggunakan Kaos Bergambar Wajah Puan Maharani Dedy PDP Lantas Menginggung Gimick Gibran Usai Bertemu Prabowo Mengaku Dipanggil Sekjen Hasto Ya ada apa Begitu kan Ya ini kan Padahal Dedy Storus Ya padahal Dedy Storus Mengungkapkan Hal itu Tidak benar Karena Gibran Sendirilah Yang menawarkan Diri Untuk Menjelaskan Pada Partai Jadi Bahwa Keluarga Pak Jokowi Berharap Siapapun Yang kuat Nanti Bertanding Tentu Mereka Yang berada Dalam Satu Garis Dengan Pemerintah Yang ada Sekarang Soal Apakah Mereka Merupakan Kadir Yang loyal Atau Tidak Akan Bisa Teruji Kedepan Dan Apabila Benar Gibran Memang Mendukung Prabowo Tentu Tidak Terukur Berupa Pemecatan Pada Beliau Bahkan Beliau Tidak ada Menyatakan Dukungan Kepada Pak Prabowo Kalau Benar Sudah Pasti Seketika Kita Pecat Wow Saking Luar Biasanya Panik Gimana Begitu Ya Kalau Tiba Begini Dalam Hal ini Bisa Gimik Itu Dimainkan Terus Begitu Ya Bisa Saja Main Dua Kaki Kepada Pak Prabowo Kepada Pak Ganjar Bisa Saja Itu Terjadi Begitu Ya Ya Nah Memang Pada Dasarnya Begitu Ya Apakah Ini Akan Diusung Ke Wali Kota Apa Namanya Ke Gubernur DKI Jakarta Atau Menjadi Gubernur Jawa Tengah Begitu Ini Ada Kaitannya Memang Kalau Kita Melihat Bahwa Apa Yang Selama Dilakukan Oleh Pak Prabowo Dengan Gibran Itu Kedekatannya Luar Biasa Begitu Wah Wajar Kalau Memang PDP Cumburu Misalnya Karena Memang Itu Adalah Kader PDP Begitu Tetapi Semua Orang Demokrasi Bisa Memilih Mana Yang Baik Dan Mana Yang Tidak Begitu Ya Kenapa Banyak Saking Gimananya Begitu Sang Apa Namanya Ingin Sampai Memecat Dan Sebagainya Begitu Saya Rasa Tidak Mungkin Begitu Ya Karena Pada Akhirnya Ada Blunder Menurut Saya Pribadi Begitu Kepada Partai PDP Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton